LPD Desa Adat Sibetan Karangasem kini dilengkapi dengan ATM untuk mempermudah nasabah bertransaksi. Selain itu, LPD Desa Adat Sibetan dilengkapi dengan LPD Mobile yang memungkinkan nasabah bertransaksi secara non-tunai. Peresmian ATM LPD Desa Adat Sibetan ditandai pemotongan pita oleh Ketua Sabo Desa Adat Sibetan Wayan Geredeng, Ketua LPD Sibetan Mademastiawan, dan Bendesa Adat Sibetan Wayan Subadra. LPD Desa Adat Sibetan merupakan LPD pertama dan satu-satunya di Kabupaten Karangasem yang dilengkapi dengan anjungan tunai mandiri ATM. Bahkan ATM LPD Sibetan lebih canggih daripada ATM pada umumnya, karena ATM bisa digunakan tanpa kartu dan PIN-nya pun hanya berlaku 5 menit untuk pencegah pencurian dan tindak kriminal lainnya. Layanan ATM LPD Sibetan sementara ini baru bisa melayani tarik tunai dan cek saldo, sedangkan kebutuhan lain seperti transfer ke semua bank, pembayaran PDAM, PBB, SAMSAT, BPJS, pembelian pulsa, tokon listrik, dan lainnya bisa dilakukan melalui aplikasi LPD Digital yang memungkinkan nasabah LPD Sibetan untuk melakukan transaksi secara non-tunai. LPD Sibetan juga memiliki gerai pintar aplikasi untuk toko atau warung yang telah bekerjasama dengan LPD sehingga mempermudah transaksi. Menurut Ketua LPD Deseadat Sibetan, Madi Mastiawan, ATM LPD, LPD Mobile, dan gerai pintar merupakan upaya LPD Sibetan untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabah, mempermudah transaksi, dan mendukung transaksi non-tunai yang sedang dikampanyekan pemerintah. Mastiawan juga mengungkapkan hingga Agustus 2020 laba LPD Sibetan sebesar 2,4 miliar, Aset LPD Desember 2019 158 miliar rupiah, dan sekarang ini penyaluran kredit senilai lebih dari 98 miliar rupiah. Dana likuiditas hingga saat ini mencapai 44 persen. Dengan tingginya dana likuiditas akan berimbas terhadap laba LPD. Terkait kondisi resesi ekonomi saat ini, LPD Sibetan memberikan penundaan pembayaran pokok kredit tanpa pembayaran penalti, ataupun hanya membayar bunga saja. LPD Sibetan juga sudah membagikan 1.500 hingga 2.000 paket sembako pada kerama dan penyempertan disinfektan serta tetap mendukung kegiatan desa adat. Pihaknya juga berterima kasih kepada kerama desa adat yang tetap percaya dan mendukung keberadaan LPD Sibetan di tengah kelesuan ekonomi sekarang ini. LPD Mobile, program kita sudah berjalan 6 bulan, dan yang paling baru sekarang adalah ATM LPD. Tujuan dari program ini tentu kita akan lebih memudahkan masyarakat untuk bertransaksi lewat LPD Mobile. Termasuk juga kita baru ini kita juga meluncing bersama dari ATM untuk memudahkan masyarakat apabila LPD libur dan lain sebagainya. Sementara Ketua Sabah Desa Adat Sibetan, Wayan Geradak menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja dan inovasi layanan LPD. Sabah Desa Sibetan tetap memberikan pengawasan yang baik terutama masalah penggunaan dana layanan kepada masyarakat dan pengembangan ke depannya. Ya terutama masalah penggunaan, terutama masalah layanan antara masyarakat seperti apa yang saya sampaikan nanti. Ya pengembangan harapannya ke depan ini ya tentu tidak boleh keluar dari sisi kepentingan masyarakat yang ada di daerah itu sendiri. Selain LPD Desa Adat Sibetan, sejumlah LPD lain di Bali sudah memiliki ATM dan LPD Mobile. Diharapkan LPD lain bisa segera menerapkan layanan yang sama agar LPD di Bali ke depannya akan semakin maju, canggih dan kualitas layanannya bisa disejajarkan dengan bank umum.